Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara membuat RESTful API di Laravel 9 yang mana nantinya insyaallah di channel saya ini ada satu buah playlist khusus untuk membahas REST API kemudian untuk frontend nya kita akan kolaborasikan dengan framework javascript yaitu React Native jadi untuk mobilenya kita akan coba menggunakan React Native ya teman-teman baik kita langsung saja bagi pemula yang belum belajar Laravel seperti khususnya mahasiswa saya yang menonton video ini kalian harus mempersiapkan gitu ya pertama pastikan kalian sudah menginstall ZAMPP yang versi PHP nya itu versi 8 minimal 8 oke kemudian composer kemudian postman postman ini sebuah tools atau software untuk membantu kita mengecek apakah REST API kita itu berjalan atau tidak oke ya teman-teman kita langsung saja silahkan kalian install dulu ZAMPP versi PHP 8 nya kalian bisa cari aja di google download ZAMPP PHP 8 nanti ambil yang bagian pertama disini kalau saya ngedownloadnya yang bagian 81 ini ya silahkan di download kemudian kita akan lakukan konfigurasi sedikit jadi supaya di sistem kita di Windows kita ini yang berjalan adalah versi PHP yang 8 jadi ketika ngecek di command prompt PHP spasi minv itu yang tertera adalah yang berjalan adalah versi 8 gitu ya disini saya buat yang disini saya install 8.1.5 jadi kalian silahkan atur di bagian edit di system environment variable namun sebelum itu silahkan cari dimana kalian install ZAMPP nya disini saya install nya di partisi d ya kemudian cari folder PHP folder PHP yang disini kemudian kalian copy patch nya disini oke jika sudah silahkan masuk kembali ke environment variable nya tambahkan di bagian patch kalian boleh kalau misalkan ZAMPP nya sudah ada kalian edit saja atau boleh digandengkan boleh ya asalkan yang versi yang 8 nya posisikan paling atas gitu ya silahkan tambahkan new bagi yang belum ada oke jika sudah tambahkan juga untuk yang patch di bagian sistem variable nya oke sekian sudah silahkan klik ok dan ok kemudian tutup tutup kembali cmd nya buka jalankan kembali cmd nya ketikan kembali php spasi minvi sudah langkah selanjutnya adalah kalian silahkan download composer ya saya yakin kalian khusus mahasiswa saya sudah install composer ya oke untuk ngeceknya apakah composer sudah berjalan kalian bisa cek dengan menggunakan perintah composer spasi minvi kalau sudah muncul seperti ini berarti composernya sudah terinstall oke langkah selanjutnya kalian boleh download yang namanya postman ya postman client disini ambil yang bagian rest client nya kemudian kalian download download bagian tombol disini jika sudah silahkan dijalankan postman nya seperti ini hasilnya ketika menjalankan postman bagi yang baru install postman nya nanti akan ada tombol di bagian kanan bagian di atas disini ada scene in dan create account silahkan create account nanti create account nya pakai akun gmail kalian saja jadi setelah itu nanti akan diarahkan seperti ini gitu ya gitu ya baik ya jika sudah nanti kalian boleh create workspace disini misalkan buat aja laravel 9 api kemudian ambil aja personal kemudian create workspace gitu baik ya jika sudah silahkan jangan ditutup dulu postman nya kita akan install laravel disini silahkan posisikan dimana kalian install laravel nya misalkan saya disini disini saya menggunakan gitbase gitbase here klik kanan bagian kosong gitbase here atau menggunakan cmd bisa juga membuat project pertama di laravel itu ada perintahnya silahkan kunjungi laravel.com kemudian kalian klik dokumentasi kemudian kalian klik yang bagian your first laravel project oke di bagian perintah disini ada composer create project bla 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 oke silahkan kalian copy disini kalian pastikan di bagian gitbase silahkan buat nama project disini misalkan saya buat nama project laravel api client bagi mahasiswa saya tambahkan nomor bp kalian masing-masing supaya agak sedikit berbeda dengan yang lain oke silahkan di enter tunggu sampai instalasi berhasil proses instalasi laravel project pertama sudah kita jalankan sudah berhasil kemudian kalian boleh masuk ke directory ketikan change directory atau cd masuk ke foldernya laravel api client kemudian kalian ketik code spasi titik untuk masuk ke visual studio code selanjutnya kita akan konfigurasi bagian file environment disini double klik kemudian kalian masuk ke bagian line 14 silahkan kalian buat nama database nya itu disini misalkan saya sesuaikan aja nama database nya itu laravel api client bagi mahasiswa saya silahkan tambahkan nomor bp anda masing-masing untuk nama database nya kita akan buat database otomatis melalui CLI dari laravel nya disini jadi kita tidak perlu membuat menggunakan php myadmin atau SQL diok baik jika sudah silahkan kalian buka terminal jalankan terminal di visual studio code nya disini saya akan membuat model jela jela ruffle menggunakan command line disini misalkan kita akan menggunakan satu table gitu ya table nya itu misalkan students jadi saya akan ketikan php artisan make model nama model nya misalkan students oke kemudian saya akan langsung membuat file migrate ya file migrate kalian tau ya migrate itu salah satu fitur framework terbaru baik itu laravel maupun co-initer gitu ya untuk membuat fill column table dan semacamnya gitu jadi silahkan langsung kita membuat file migrate nya silahkan ditunggu oke model sudah selesai file migrate nya juga selesai disini kita bisa cek di bagian folder app kemudian models disini sudah ada file student untuk yang file migrate nya itu ada di folder database kemudian migration oke di paling bawah kita cek disini ada create students table disini kalian bisa membuat table gitu ya misalkan kita punya file-file seperti id number atau nomor induk mahasiswa nomor induk students kemudian full name gender dan seterusnya silahkan kalian ketik yang disini baik sudah silahkan kalian pause untuk field-field yang saya ketik disini disini ada sebuah fungsi yang namanya table kemudian ada fungsi namanya char ini tipe data ini id number ini field ini lang nya seperti biasa kita membuat di php admin atau di scale di sama dengan varchar ini strike string kemudian enum itu tipe data untuk gender jenis kelamin itu male dan female dan seterusnya jadi disini ada 7 ya 3 4 5 6 7 sekaligus nanti dia akan membuatkan sebuah field id itu auto increment baik teman-teman para mahasiswa sekalian silahkan jalankan file migrate disini kita lihat nama table itu students kemudian di bawah jika ada table student maka dia akan hapus terlebih dahulu baru dia create itu artinya baik kita masuk lagi ke terminalnya kita akan jalankan caranya adalah dengan mengetikan php artisan migrate oke silahkan di enter disini masih terdapat error oh ya saya kelupaan kalian jalankan pp kemudian silahkan start bagian service mysql service mysql sudah kita jalankan disini kita bisa jalankan kembali migrate ketikan atas kemudian disini akan diberitahu bahwasannya database kita belum ada namanya la raffle API client jadi katanya would you like to create it apakah kalian langsung pengen buat nama database sesuai dengan settingan yang kita kasih di environment tadi kalau iya dia akan langsung membuat sebuah database yes oke migratenya sudah jalan sudah kalian bisa cek di bagian php myadmin atau saya disini menggunakan tools yang namanya sklyock kalau kita lihat tablenya disini ada beberapa table yang dibuatkan ada valid job dan sampai users disini nah ini sudah dibuatkan otomatis dari lara fill jadi ada sebuah table namanya user sebenarnya ini gunanya untuk login jadi itu insyaallah kita akan coba nanti setelah API ini setelah crude ini baik disini ada field-field yang ada yang sudah kita buat ini dia id number dan seterusnya baik teman-teman para mahasiswa sekalian kita sudah kita buat tablenya langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah API response itu gunanya adalah sebuah layar untuk mentransformasikan data yang didapatkan dari model jadi apa yang kita dapatkan dari model itu kita akan transformasikan dalam bentuk JSON nantinya jadi yang kita tangkap yang muncul di apposment itu adalah sebuah data JSON disini kita akan membuat sebuah file resource menggunakan CLA php artisan make resource kemudian kita misalkan nama resource nya itu adalah students resource baik kita bisa cek di bagian file disini folder app kemudian http ada resource disini students resource di bagian student resource disini kita akan membuat sebuah property 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 pertama maaf bukan parabel ya public status disini kita akan nampung status nantinya kalau misalkan datanya masuk statusnya true gitu kemudian kita buat public msg atau message kemudian disini saya akan tambahin sebuah function namanya construct fund control space kemudian disini double underscore course kemudian construct di dalam construct disini saya akan membuat parameter yang mana parameter pertama adalah status sesuai dengan property yang di atas kemudian msg kemudian resource jadi resource disini data yang kita dapat dari model nantinya kemudian disini kita tambahin parent kemudian construct di dalam adalah resource kemudian disini kita definisikan bahwasannya property status nilai adalah parameter dari status begitu juga sebaliknya ya jadi kita samain aja di bagian function to array kita akan return nilainya jadi kita buat array disini yang mana kita akan buat key nya nanti success gitu ambil dari status kemudian oh maaf bukan disini string this ya oke disini sudah ya baik jika sudah silahkan disimpan file resource nya kemudian kita tutup oh iya satu lagi kita ada kelupaan di bagian model nya silahkan buka model di bagian folder app kemudian folder model kemudian ada students disini kita akan tambahkan property namanya itu bawaan dari laravel nya fillable baik sudah ada tujuh buah fill oke jangan lupa disimpan selanjutnya kita akan membuat controller sekaligus membuat sebuah resource nantinya otomatis baik caranya adalah ketikan php kemudian artisan kemudian make controller disini saya akan menyimpan file controller nya itu di dalam folder api jadi di dalam http disini controller disini saya akan membuat folder api oke kemudian nama controller nya kita buat students controller sekaligus kita tambahkan kita jadikan bahwasannya controller ini adalah controller resource untuk api baik jika sudah perhatikan di bagian disini ada folder api student control maka akan dibuatkan beberapa function yang ada disini kita lihat ada function index create kemudian store show dan seterusnya jadi kita akan menghapus bagian create saja terlebih dahulu kita hapus yang create kemudian di bagian edit juga oke jika sudah kita akan coba membuat nampilin data menggunakan postman nantinya caranya adalah kita akan membuat sebuah folder terlebih dahulu maaf bukan folder tapi variable jadi misalkan variable itu students kemudian kita panggil student kemudian titik 2a oh ya teman-teman saya ada kelupaan tadi jadi kalian jangan lupa install beberapa extension untuk laravel di visual studio code jadi perintah-perintah itu untuk memudahkan kita jadi otomatis dia students tekan enter dia akan langsung memanggil use nya jadi langsung dia apa menampilkan class disini di bagian use disini jadi apa aja yang perlu kita install silahkan masuk ke extension disini kalian boleh pause saja video saya disini install beberapa extension kalian boleh cek disini itu yang gak ada tulisan install silahkan kalian klik install disini ada 4 disini kemudian kalian pause kemudian saya scroll ke bawah ini dia 1 2 3 4 kemudian ada lagi gak ada oke adalah file docs dah itu aja sampai disini oke setelah kalian install semuanya silahkan ditutup dulu visual studio kemudian kalian jalankan kembali maka kita lebih mudah ngetik perintah di Laravel jadi disini ada function all itu hampir sama perintah skl nya select bintang from nama table kemudian kita return new kita panggil respon nya yang mana namanya student resource otomatis dia akan memanggil class nya disini student resource yang ada di folder app http resource otomatis ketika kalian enter enter control spesi enter dah kemudian disini ada 3 parameter kita lihat sebelumnya kalau kita arahkan disini klik satu kali ada parameter pertama to array disini ada status misses dan resource gitu ya jadi maka dari itu parameter pertama disini yang suksesnya kita buat nilainya true kalau miss kita misalkan data student gitu ya kemudian datanya adalah panggil variable students oke sudah disini gimana paham ya kita akan coba dulu untuk yang show nah disini bisa kita buat ya ini ada parameternya oke kita coba dulu fungsi ini nantinya di postman kita buat dulu ya jadi kita buat dulu students kita panggil modalnya students enter kemudian find select bintang from nama table word gitu ya id nya apa jika tidak ditemukan jika datanya ditemukan maka tampilkan datanya jika tidak maka jadi seperti ini jika ditemukan ini saya copy saja return disini 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 saya misalkan data ditemukan panggil apa namanya tampilkan datanya gitu ya kemudian jika tidak kita bisa return menggunakan response jason kemudian kita bisa buat disini message gitu ya atau msg maaf msg nah gitu data not found gitu kalian boleh nambahin lagi disini pakai kode kode error misalnya 422 atau 4 scan berapa gitu ya oke silahkan disimpan kalian boleh cek menggunakan postman caranya adalah tadi kita sudah membuat workspace nya ya level api disini bisa kita tambahin create new collection di bagian create new collection kita bisa rename disini oh ya disini misalkan saya rename ya klik disini rename ya misalkan test api laravel gitu ya oke silahkan di enter kemudian di dalam disini kalian boleh tambahkan tab gitu oke jika sudah kalian boleh masuk ke gitbase kalian bisa menjalankannya menggunakan perintah php artisan serve kalau di kognitor tuh php spark serve gitu ya akan dibuatkan portnya itu port 8000 kalian boleh copy aja disini copy disini kemudian kalian pastikan di bagian enter request url untuk gate nya kita pakai maaf untuk metode nya kita gunakan gate karena kita pengen menampilkan data kemudian di bagian headers nya kita tambahin key dulu bawasannya kita gunakan kita izinkan gitu ya data itu bentuk jason ketik aja oke kemudian kita lakukan send silahkan cek datanya disini tampilannya masih seperti ini oh ya saya lupa nambahin dulu ya karena kita akses sebuah controller namanya student saya lupa disini tambahin routes nya disini kalau di laravel routes nya itu ada di bagian folder routes kemudian ambil folder api untuk khusus api ada disediakan sama laravel nya kalau untuk nanti web biasa itu ada di file web jadi di api disini kita tambahin routes nya route kemudian api resource kemudian kita ketika akses student nah ini gak mesti ya ini ketika klien mengakses student maka jalankan student control control spesies aja student controller kemudian class nya udah cukup seperti itu kemudian kembali ke postman jadi kita panggil foldernya api kemudian student oke ya ini folder api yang disini nah gitu ya kenapa gak panggil students controller nya ya kalau student controller agak rumit agak rumit juga ya ngetik panjang panjang gitu kita cukup panggil seperti ini aja students gitu ya jadi ketika klik send maka hasilnya seperti ini success 0 miss 0 datanya kosong kita cek dulu ya datanya kosong gak adanya kita cek dulu ya teman-teman di bagian student resource jadi ada kesalahan saya ketik di bagian construct nya disini bukan variable ya tapi saya kita tuh memanggil property jadi gak pake variable oke kita coba jalankan kembali sebenarnya gak 0 ya kita send oke sudah muncul ini data student oke untuk datanya boleh kita tes aja misalkan 123 fullnamenya novinaldi gitu ya disini m oke jika sudah kita coba insert apa jalankan terlebih dahulu kita send sudah datanya udah muncul kemudian kalian boleh untuk nampilin data berdasarkan disini menggunakan metode show gitu ya maka disini dia memanggil parameter ID nah disini kita panggil kembali ke postman masuk panggil ID nya disini ID nya 2 2 menurut send maka muncul datanya jika tidak misalkan saya tambahin satu aja dulu send akan muncul message data not phone responnya seperti ini kemudian kita coba store atau nyimpan data nyimpan data disini kita bisa pake disini ya validator kemudian panggil class validator nah disini validator nya yang kita gunakan adalah illuminate support facades disini ya oke ya yang facades disini oke kemudian titik 2 2 kali make semua request nya kita kasih validasi oke di dalamnya parameter kedua adalah array disini kalian boleh tambahkan beberapa perintah silahkan diketikan kemudian kalian pause aja video saya oke ini dia disini ada field nya ini field nya ID number full name gender point address dan email address untuk fotonya untuk fotonya itu nanti ya kita coba nanti ketika upload foto di reg natif nantinya di ID number itu ada rule nya itu required ingat antar rule itu dipisah dengan tanda vertikal kemudian ID number ini tidak boleh ada yang sama kita kasih rule unique ini nama table kita ini nama table ini nama field kita jadi ID number kemudian point kemudian email address itu tidak boleh ada yang sama jadi saya buat seperti ini oke ya semuanya sama nah gitu jika sudah kita bisa tambahin jika validator nya file file seperti ini maka kita bisa buat respon nya return kemudian tambahin respon segini kemudian jason kemudian panggil validasi validator nya kemudian errors oke kemudian koma 422 anggap saja seperti itu kodenya ya kemudian jika tidak kita bisa lakukan simpan data untuk simpan data berarti kita panggil variable students kita bawa variable students kemudian panggil model nya students kemudian panggil metode nya create ya create untuk simpan data kemudian panggil field nya id number kemudian parsing data nya parameternya dari request kemudian field nya itu id number kita samain aja ya oke sudah kalian bisa buat tambahin return new student response resource kemudian kita buat nilai nya true suksesnya data berhasil tersimpan kemudian tampilkan datanya panggil variable student oke sudah gimana teman-teman paham ya sampai disini kemudian untuk update kita bisa lakukan buat update disini terlihat di function update nya itu ada parameter pertama request dan parameter kedua adalah id jadi yang kita update itu berdasarkan id nanti jadi caranya adalah kita samain dulu untuk validator nya kita copy ini sampai untuk if sampai disini oke sampai disini dulu kita copy dulu kemudian kita pastikan di bagian sini jika tidak nah gitu untuk yang validator nya id number gak perlu kita karena mengedit data itu berdasarkan id dan nomor bp atau id number jadi id number itu gak bisa di edit yang di edit itu cuma full name gender font address dan email address oke kemudian else kita bisa buat seperti ini kita cek dulu students ya student ini terserah aja variabel nya kemudian panggil modal nya panggil find ops find ya select bintang from find kemudian id oke jika student nya ada oke maka blablabla jika tidak maka bisa tambahin respon yang tadi return kemudian response kemudian jason kalian boleh tambahin array disini message data not found gitu ya jika ditemukan datanya oke kita scroll ke bawah sedikit jika data ditemukan maka lakukan penyimpanan data atau mengupdate data jadi students itu panggil field nya adalah field full name yang di edit berdasarkan request field nya itu name maaf parameternya full name kita samain aja jadi kita boleh kita copy disini kalian copy nya untuk copy yang dari atas kemudian kita copy ke bawah tekan save ilt ke bawah gitu ya kemudian untuk mencari tulisan yang sama tekan ctrl d nah gitu oke jika sudah maka kita boleh copy cara yang sama untuk yang store oh maaf untuk nyimpan ya kita ctrl c kita copy kita pastikan kesini oke berarti kita bisa buat disini data berhasil di update kemudian munculkan datanya gimana paham ya untuk yang destroy untuk nge-delete data kita cukup menambahkan perintah caranya sama sih seperti ini nah ini kita copy saja ya kita copy saja ingat ya kita copy dari find sampai disini kita pastikan disini oke oh ya disini ada kelupaan oke untuk disini jika datanya ada maka kita hapus student ya student kemudian delete nah itu itu saja kemudian kita bisa membuat seperti ini kita kosongin saja datanya karena datanya sudah terhapus data berhasil dihapus gitu cukup kemudian kita save sudah teman-teman jika sudah kalian bisa cek kita coba kita tes menggunakan postman nah disini saya buat tab baru saja ini kita copy saja dulu kita buat tab baru key untuk yang apa endpointnya cukup sampai disini untuk methodnya kita ganti dengan post untuk nyimpan data ya kemudian di bagian header sama keynya kita ganti kita tambahin accept kemudian disini jason untuk di bagian body disini pindah ke form data kalian isi di bagian keynya itu parameternya atau sama dengan fill ya kita samain aja fillnya full name kita munculkan dulu validatornya dulu ya kemudian gender oh ya satu lagi saya tambahin dulu ya bukan full name dulu tapi id number kemudian full name gender tekan bawah aja ya kemudian address kemudian phone kemudian email address ingat ada 6 field ya untuk foto nanti itu kemudian kita coba send oke sudah ini maka ini parsing datanya id number tidak boleh kosong jadi kalau misalkan ada yang sama gimana kalau misalkan kita isi id number yang sudah ada kita klik send maka muncul id number has ready bintangan sudah ada gitu artinya gimana teman-teman paham ya sampai disini untuk insert data sudah kita coba ya insert data terlebih dahulu disini terdapat error oh ya fotonya tidak boleh kosong baik maka dari itu kita boleh kembali ke function store kita buat dulu fail untuk foto kita set kosong saja gitu boleh kita send kembali oke datanya sudah berhasil tersimpan oke kita cek disini datanya berhasil tersimpan kemudian kalau kita pengen mengupdate ya untuk pengen mengupdate disini saya copy aja dulu saya buat tab baru saya pastikan disini bagian url nya untuk mengupdate get nya sama maaf metode nya sama menggunakan post cuman key nya kita harus tambahin method underscore method yaitu put nah gitu gitu ya jadi kita kembali dulu ke headers nya maaf bagian headers nya dulu ya maaf disini saya hapus dulu parameternya bukan parameter tapi di headers nya tambahin dulu accept kemudian disini jason kemudian di bagian body nya jangan lupa di bagian form data sama seperti tadi metode tambahin disini ya put kemudian disini tambahin full name ya full name kemudian gender yang kita edit cuman itu aja pon kemudian address kemudian email address ini gak mesti berurutan ya penting feel nya sama gitu ya full name nya misalkan kita ganti tadi madani fitri misalkan nama istri saya gendernya tetap vi pon ya kita rubah aja address nya kita rubah email address nya juga kita rubah at gmail.com sudah untuk jangan lupa ya kita menggunakan parameter untuk mengupdate cari parameternya berapa untuk data ini parameternya 3 oke kita ganti dengan 3 kita send cek di bagian send request maka muncul data berhasil di update muncul datanya seperti ini kita cek dulu eskolog nya apakah sama siap datanya sudah berhalsi di update kalau misalkan data yang di update tidak ada akan muncul respon nya maka muncul data not found gimana teman-teman paham sampai disini ya baik untuk nge delete nah ini saya copy aja end point nya buat tab baru saya pastikan disini untuk delete ya pastikan metodenya delete header nya jangan lupa harus accept kemudian disini json kemudian gak ada padi ya karena kita gunakan cukup parameternya parameter yang ada misalkan tadi 5 saya coba send data not found kalau misalkan datanya ada 2 gitu ya maka muncul data berhasil dihapus kita cek datanya maka data berhasil terhapus kita cek disini datanya maaf bukan disini ya saya ganti dulu ya id ya send datanya cuma 1 gimana teman-teman paham sampai disini baik teman-teman terima kasih sampai disini dulu video kita mengenai race API di Laravel 9 dan semoga bermanfaat